Halo teman-teman semua, ayo dari sini Oke teman-teman, untuk game Tarisland kali ini Gue mau bahas buat RMT Atau cara ngedapetin cuan di game Tarisland MMORPG Non Pay to Win katanya Oke, jadi di game ini sebenarnya Karena generenya MMORPG Hampir kebanyakan sistemnya Itu dia ada fitur auksion Jual-beli, ya kan Buat memperbalance Semua player-player yang ada di server Nah, terus itu tuh bisa dimanfaatkan juga Buat beberapa orang Buat ngasilin duit Jadi currency yang dijual disini Buat kalian ngedapetin duit Yaitu pakenya adalah currency gold ya Nah, by the way Di game ini tuh gak ada transaksi direct antara player Cuma ada beberapa fitur-fiturnya aja Yang di support ya Kayak ngasih gold ke orang Sama ada fitur auksion Yang bikin game ini emang bisa dipakai buat RMT Tapi auksionnya emang aku udah hati-hati Soalnya disitu gak ada tertera buat nama Udah pasti ya kan, umum ya kan Nah, terus habis itu pas lagi transaksi itu Itu tuh jumlah yang dikasih tuh terbatas Tapi sebenernya kita bisa edit sendiri Cuma gak banyak-banyak banget Oke, langsung aja gue liatin ke dalam gamenya Biar gak ribet ya gak Nah, gini teman-teman Disini ada fitur yaitu adalah Trade ya Oke, trade ya teman-teman Ini ada listing buat kita jualan Di trade center buat kita belanja Buat kita beli-beli Nah, di fitur ini Kita bakal muter-muter Buat dapetin duit nih teman-teman Kalau buat disini kalian liat Buat harga-harganya Ini harga 70 Buat yang warna biru Ungu ya Ungunya ini ada berapa tier juga Jadi ada ungu yang biasa nih Nggak ada bola-bolanya Nggak ada bolet-boletnya Terus habis itu ada ungu yang bolanya 2 Ada bolanya 1 Nah, tiap dari bolanya itu Memberikan harganya itu ya sesuai tuh teman-teman Nah, kalau buat yang ungu 2 kayak gini Sejelek apapun Kalian bisa pakai Buat sistem trade Buat kalian Belanjain Untuk jadi cuannya Nih kayak begini ya 8400 Oh iya Ini semua konten saat ini Adalah based on CBT kedua ya teman-teman Jadi kalau buat OBT nanti Mestinya sih bisa dipakai juga Buat edisi konten ini Tapi kalau misalnya Ada perubahan Ya mungkin ada perubahan Karena disini ada Yang mau gue bahasin Ini adalah salah satunya Yaitu CBT Benefit Card Nah, kalau buat di versi global nanti Nggak tahu ntar namanya Mungkin aja bakal berubah teman-teman Nah, buat harga gold disini Buat teman-teman ketahuin aja Disini tuh ada sebenarnya Ini ya teman-teman CBT Benefit Card Ini harganya 41.000 Benefitnya kalian bakalan dapetin gold 3.000 Terus abis itu sama Ya berbagai macam ini 3.000 gold Ini kalian dapetin Begitu pas kalian purkes ya Bawahnya ini adalah efek dari kartunya Nah, kartunya itu Kalian bakal dikasih berupa kartu Kartunya bisa kalian pakai Atau kalian bisa jual ya kan Nah, kalau dijual Itu tuh harganya berubah disini Jadi sekitaran Ini dia nih 4.300 gold ya CBT Benefit Card Jadi kalau dihitung-hitung Mestinya sih gold 4.000 ini Ya harganya 40.000 rupiah Gitu teman-teman Kalau buat perhitungan harga ya Jadi kalau gue bilang Harganya lumayan 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 lah ya Soalnya buat dapetin segini tuh Gimana ya Gue liatin Gue buat dapetin duitnya ya teman-teman Nah, buat dapetin duit disini Buat nyari gold Yaitu kita mainin Di fitur thread ini juga Teman-teman Soalnya dapetin duit Paling enak tuh disini Kalau ngejalanin dari Daily activity Atau dari quest-quest Itu kita dapet gold palingan ya 1.000 sampai 2.000 gold doang lah Dan itu kurang worth it Banget ya teman-teman Jadi buat dapetin goldnya tuh segitu Ini gue udah dapet sampai 1.500 Dari gue jualan ya Nah, yang jualan apaan yang gue Jualan apaan yang gue giatin Ya itu adalah gue jualan potion Karena gue tau di game yang ini tuh Buat equipment mungkin orang bisa dapet-dapet ya Jadi gue pikir Buat mendapatkan cuan di awal-awal Di early ini Kalian pinter-pinter lah Mau pilih Buat activity yang mana aja nih teman-teman Mau jadi alchemika Atau mau jadi jewelry Buat jual-jualan Ini kalian bisa ngeliat di bagian market sini Ada banyak macam-macam lah Buat dapetin Pokoknya buat nyari gold Itu paling enak Atau paling worth it Ya dari bagian profession disini teman-teman Gue udah dapet sekitaran Dari total-total Dari 4.500 kemarin Ditambah 1.500 Jadi sekitar 6.000 gold gue udah dapetin Itu gue ngumpulinnya 2 hari doang Karena gue baru aja ganti profesi gue 3 hari yang lalu Dan gue baru grinding Itu tuh ya kemarin-kemarinnya lagi teman-teman Hari ini belum gue hitung sama sekali ya Tadi atom gue juga gak laku juga Nah balik lagi Pasar berpengaruh ya teman-teman Kalau main game ini ya Kudu sabar juga lah ya Nah terus buat kita naikin profession Barang apa aja sih yang dijual Nih kalian bisa lihat juga Barang-barang yang gue jual disini Ini yang gue jual Itu harganya mahal banget kan Yang warnanya biru Atau warnanya di atas Harusnya lebih mahal lagi teman-teman Nah buat yang elementary ini Ini gue jual quantity sih Sebenernya gue jual murah banget ya Tapi ya kalau slotnya ada banyak kayak begini Kemarin gue laku Pake banyak-banyak pake banget Karena lagi event pas PVP ya Ya kan Nah itu tuh sampe dapet ya 3000 gold lah Kalau gak salah ya teman-teman Nah terus abis itu yaudah Itu cuan pake banget tuh Nah kalau buat equipment Kalian bisa dapet juga Nih harga-harga yang dijual Kalau buat equipment ya Nih 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 Helmet armor Nah ini harganya 600 Ini ada yang B2 Kayak begini harganya 7000 Tergantung market lah Nih Itu buat dapetin goldnya ya teman-teman Terus gimana cara kita buat transaksi Jadi transaksi disini tuh ada 2 cara Yang pertama kita manfaatin dari fitur trade disini juga Ya kan kalian jual dengan harga unik Si pembeli goldnya jual equipment yang warna ungu Atau jual apalah gitu Kayaknya sih paling enak equipment sih ya Soalnya kalau pot itu terbatas Nggak sampai 1000 gold tau gue ya teman-teman Sampai tembus 7000 gold juga bisa ya teman-teman Jadi jumlah berapa gold yang dibeli sama si buyer Tinggal ditaruh aja armor yang jelek gitu Yang CP-nya rendah Atau berapa yang dia punya lah Ya kan dia taruh Terus abis itu yaudah Tinggal diambil sama si penjualnya teman-teman Dijual seharga yang lu jual ya Kayak gitu Itu yang versi gratisannya Nah buat yang versi lebih amannya lagi Atau yang lebih aman lah ya Teman-teman bisa pergi ke sini Kemari terus habis itu pake hire messenger Nah ini hire messenger ini Kita tinggal kasih gold yang ini aja nih Kita tinggal kirim dong nih teman-teman Dan kalian harus add friend dulu ya Ini ada minimum goldnya ya Itu adalah 10.000 gold ya Jadi kalian bisa kirim gold yang ini Ini dari sini tinggal di gift doang Ini bisa Minimum 10.000 Cuma sayangnya gold gue disini Nggak sampai 10.000 Cuma 1500 Jadi gue nggak bisa ngeliatin teman-teman Ya ntar CBT Benefit Card ini Udah pasti ntar bakalan berubah dong Namanya kalau ntar udah rilis global ya Kalau sekarang namanya adalah CBT ya kan Nah kalau udah versi globalnya Tau deh ntar namanya bakalan jadi apaan Tapi gue rasa fitur itu pasti ada Nah jadi ada 2 cara transaksi Yang pertama adalah hire messenger disini Kalau kalian belum join CBT Benefit Card Kalian nggak bakal bisa transaksi disini Kalian nggak bakal bisa kirim disini Ya tinggal dimainin di fitur trade yang disini teman-teman Nah buat nyari goldnya Kita pake profession Mainkan profession Kalian bisa ganti-ganti profession disini Atau ntar gue bakal bahas juga Tentang profession Yang lebih dalam lagi Nggak bisa ditarut konten ini juga Dan buat jualannya Kita mainin dari trade Dan dengan kirim yang tadi teman-teman Oke kayaknya sampai sini aja buat kontennya Terima kasih nonton video ini Sampai jumpa lagi di next video Bye-bye